Kalau kita dikatai mirip kera, hal ini sebetulnya gak salah-salah amat sih, meskipun gak terlalu benar juga. Memangnya, di mana kesamaan dan perbedaan kita dengan para kera? Percaya gak percaya, manusia dan simpanse punya DNA yang sangat mirip. Buktinya, kita salah-salah punya tangan dan kaki yang sama-sama terdiri dari 5 jari dengan jumpul yang arahnya saling bersebarangan pula. Dua mata kita juga sama-sama di bagian depan kepala, bukannya di samping seperti ayam-ayam peliharaan kita. Rupanya, berdasarkan pengelompokan makhluk hidup ala bapak taksonomi, manusia, kera, monyet, serta beberapa hewan lainnya bisa digolongkan dalam kelompok mamalia paling cerdas, yaitu primata. Para spesies dalam bangsa primata emang terbiasa hidup di lingkungan yang banyak pohonnya. Makanya, tubuh mereka harus menyesuaikan diri agar bisa bergerak dengan gesit dan lincah. Dengan mata di depan, mereka pun mampu melihat ruang dengan lebih oke. Gengaman pun jadi mantap biar bisa bergelantungan dengan erat. Meski begitu, perbedaan lingkungan membuat nenek moyang manusia melakukan sesuatu yang anti-mainstream. Berbeda dengan primata lainnya, nenek moyang manusia beradaptasi untuk hidup di darat. Hasilnya, manusia bisa berjalan tegak dengan dua tungkai atau anggota gerak, sementara primata lain tetap bergerak dengan empat tungkai. Perbedaan ini terutama kelihatan dari bentuk tulang belakang manusia versus gerak. Jadi, mau diajari sampai kiamat pun, kera gak bisa terus-terusan berjalan kayak manusia. Sebaliknya, bayi manusia pun pasti gak betah merangkak lama-lama. Pada akhirnya, kemampuan adaptasi sangat menentukan sesukses apa hidup suatu spesies di dunia. Tapi, kalau udah pintar beradaptasi, jangan lupa bantu spesies yang lain. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih telah menonton!